Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut Pidah atau sunnah Nyambung pertanyaan saya kemarin tentang tahlilan Pertanyaan yang mana ini? Yang tentang tahlil Jadi kesimpulan dalam tahlilan tersebut Pidah atau sunnah Jangan kesana kalau kita mau ngomong Pidah atau sunnah Seolah-olah cuma pilihan itu dua Kalau tidak sunnah Pidah Hukum itu ada berapa? Hukum ada berapa saya tanya Sunnah itu apa? Sunnah itu Sunnah itu ma'udhifa ilan nabi Sesuatu yang disandarkan kepada nabi Nabi Perkataan perbuatan nabi Jadi jangan selama-lamanya Kalau memang itu sunnah Kapan nabi bikin? Tapi kita sudah sepakat dalil kita ini satu Quran yang beruah hadis Hadis itu apa? Ya sunnah Apa itu ma'udhifa ilan nabi Sesuatu yang disandarkan kepada rasul Ada perkataan nabi Ada perbuatan nabi Nabi gak bikin Tapi nabi katakan Yaitu disebut sunnah Sekarang saya tanya Nabi sholat wajib gak? Sholat lima waktu gak? Sholat Sunnah gak? Sunnah Hukumnya apa? Wajib Wajib Nabi sholat tahajud gak? Sholat Sunnah gak? Sunnah Hukumnya apa? Sunnah Nabi makan minum gak? Makan minum Nah Sunnah gak itu? Sunnah Hukumnya apa? Sunnah Mubah Nabi istrinya berapa? Kata Allah berapa boleh? Empat Nabi istrinya berapa? Empat Inilah ini nanya yang gak jelas Nabi istrinya berapa? Lebih gak dari empat? Lebih Sunnah gak? Sunnah Hukumnya kalau kita macam mana? Makan ditanya itu hukumnya Hukumnya bagaimana? Kita udah bagi kemarin Antara kenduri Sudah kita bahas Dengan Apa namanya? Berdoa membaca Quran Hukumnya itu apa? Allah menyuruh membaca Quran Umum kalimatnya Yasin Quran gak? Quran Ketika Allah menyuruh kita membaca Quran Berarti kan udah disuruh kita baca Quran Waktunya ada gak dari Allah Dan tempatnya Udah kita bahas itu Jadi jangan berulang-ulang Hukumnya Allah udah suruh kita baca Quran Nah di dalam tahlil itu kan baca Yasin Quran gak Yasin itu? Quran Oke Kemudian Ada gak waktu dari Allah untuk bacanya? Berarti kan kita yang memenetnya Waktunya Udah Terus kita baca Ini udah kita bahas dalam beberapa Pernamanya Acara kita Udah kita bahas Jangan itu pertanyaan ulang-ulang lagi Udah jelas itu Nah kembalikan kepada hukumnya Wajib gak tahlil Kalau wajib Berarti yang gak tahlil dosa Haram gak tahlil Kalau haram berarti yang tahlil do Dosa Kan Allah udah bilang dalam surah Nahal Ayat 116 Jangan kau katakan sesuka lidahmu secara dusta Ini boleh ini tidak Hazah halal Wazah haram Saya mengatakan boleh dengan alasan yang sudah saya sepatkan Yang sudah saya sebutkan Ada orang bertanya Kenapa ustaz sebutkan dalil-dalil aja pakai pemikiran sendiri? Kenapa gak pakai ulama? Kalau kita udah cerita pakai ulama Udah clearnya kita Ini begitu disebutkan ulama dalilnya mana? Makanya saya gak mau bicara kaul-kaul ulama lagi Saya bahas dalil Makanya didengarkan di simak baik-baik itu Jadi Kita baca apa namanya Baca Pak Yasin Yang nyuruh baca Yasin Siapa nyuruh baca Al-Quran? Yang nyuruh baca Al-Quran itu ya Adalah Allah Nabi juga nyuruh kita baca Begitu disebut Kalau misalnya Nabi nyuruh baca Kalau Allah nyuruh baca Berarti ya bebas kita bacanya Diperkirakanlah itu tempat baik untuk dibaca atau tidak Jadi hukum itu dikemanakan Ada lima Wajib, sunat, mubah, makro, haram Kalau tidak wajib Apakah berarti udah haram? Jangan dulu haram yang kemari Wajib dulu Baru sunat Baru mubah Baru makro, baru haram Nah tahlil itu kita tanya Mau kemana kita bawa hukumnya? Kemana? Jangan tanya Sunnah atau bina'ah? Berarti kalau tidak sunat Berarti bina'ah Tidak begitu Allah pun bilang Siapa yang tidak menghukumkan Seperti hukum Allah Berarti hukum Karena kalau boleh tanya Sunnah-sunnah itu Ada takluk beberapa hukum Banyak yang sunnah-sunnah ini Hukumnya tidak jatuh Wajib semua Begitu Ketika Allah menyuruh Tidaklah langsung menjadi wajib Ada talanya Allah menyuruh itu langsung Kepada sunat Seperti waminan laili Di sebagian malam Pada hajat Hendaklah kalian tahajud Tahajud Perintah itu kan Perintah Hukumnya apa? Apa wajib? Begitu Saya maaf ya Bahasa kasarnya nih Jangan bikin pertanyaan tolol Kayak gitu Jangan bikin pertanyaan tolol Selamat menikmati